Jarak kubur atau nyekar merupakan sarana untuk mendoakan arwah orang tua atau pendahulu yang telah dipanggil sang pencipta. Selain mendoakan, nyekar menjadi sarana selaturahmi dan edukasi bagi anak. Pasalnya, anak dapat belajar cara menghormati orang tua. Nyekar menjadi tradisi atau budaya turun-temurun yang masih dilaksanakan sebagian besar umat Islam. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri merupakan momen yang dianggap tepat untuk berjiarah. Tidak terkecuali wakil wali kota Banjar, Nena Suryana bersama keluarga yang berjiarah di TPU Raharja, Purwaharja. Meski berdoa dapat dilaksanakan dimanapun, tetapi jiarah masih terus dilestarikan. Pasalnya jiarah sebagai bentuk bakti kepada orang tua atau nenek moyang yang telah meninggal dunia. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri merupakan sebagian besar umat Islam. Bahwa berjiarah ke makam menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri biasanya. Itu sebagai bentuk bakti dari para anak-anaknya kepada orang-orang tuanya atau nenek moyangnya yang sudah meninggal. Ini sesuatu yang positif. Dan tidak ada salahnya, kita berdoa sambil mengunjungi makamnya, membersihkan. Selain mendoakan, nyekar menjadi sarana silaturahmi dan edukasi bagi anak karena tidak sedikit umat muslim yang berjiarah. Pasalnya anak dapat belajar cara menghormati orang tua yang telah meninggal atau masih hidup. Di makam juga kita bisa bersilaturahmi bertemu dengan masyarakat-masyarakat lain, sehingga ada nilai positif lain. Jadi lanjutkan, mudah-mudahan tradisi dan budaya ini juga memperkenalkan, mengedukasi anak-anak kita bahwa kita ini perlu hormat pada orang tua. Apalagi semasa masih hidup, sudah meninggalkan karena doa yang akan nyampe itu doa anak-anak kita. Dan menambahkan berjiarah merupakan tradisi dan budaya yang harus dilestarikan karena mengandung nilai positif. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.